Halo teman-teman, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk jodoh kalian, jodoh Aries Sun, Moon, dan Racing untuk periode bulan Juni 2022. Reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 5 cawan, terus 10 koin, Ace of Henticals, 8 cawan, Ace of Wands, 4 koin, 8 tongkat, Page of Swords, 7 koin, dan terakhir 7 cawan. Oke. Terus tema untuk bintang Aries untuk bulan Juni 2022 adalah kartu Page of Wands. Oke? Oke. Oke teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam. Bagaimana kisah asmaramu untuk bulan Juni nanti. Oke, sekarang kita lanjut tema untuk bintang kalian ya. Bintang Aries. Kartunya ini, Page of Wands, yang melambangkan seseorang yang tiba-tiba terinspirasi dapat semangat baru. Jadi artinya memang secara keseluruhan ya. Teman-teman, sebagian besar dari kalian, untuk bulan Juni aku lihat lagi tiba-tiba terinspirasi hatinya. Nah, hatimu itu lagi terinspirasi untuk melangkah maju, untuk memperbaiki keadaan. Tiba-tiba ada semangat baru dalam dirimu untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupanmu masing-masing. Jadi bagi kalian yang akhir-akhir ini lagi kurang semangat, tenang saja. Selama bulan Juni aku lihat semangatmu tiba-tiba akan muncul kembali. Tiba-tiba dapat semangat baru, motivasi besar untuk mencapai target dan tujuan kalian masing-masing. Nah, misalnya mungkin ada yang lagi semangat untuk bekerja ya, mencari pekerjaannya baru, mencari uang, mencari penghasilan tambahan, ya. Semangat baru untuk memperbaiki hubungan cinta dan lain sebagainya. Jadi intinya memang ada semangat baru dalam dirimu untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam bulan Juni, ya. Apalagi di bawahnya lihat ada kartu Night of Wands. Jadi artinya memang kalian itu luar biasa enerjik Aries untuk bulan Juni nanti. Jadi ada semangat-semangat tinggi, ya, yang cukup menggubu-gubu dalam dirimu untuk mengejar apapun yang kamu inginkan. Jadi bagi kalian yang lagi kurang semangat, memang untuk bulan Juni kondisinya cukup bagus. Jadi ada semangat yang cukup tinggi dalam dirimu untuk mengejar tujuan dan target masing-masing dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu Death dan 5 Tongkat. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio, ya. Oke, jadi ceritanya, Aries, beberapa dari kalian akhir-akhir ini baru saja mengalami semacam dilema batin, ya. 5 Tongkat dalam kehidupanmu masing-masing. Jadi ada suatu hal nih yang telah mengganggu pikiranmu, yang telah mengganggu usahamu untuk bergeram maju. Misalnya mungkin ada yang lagi mengalami dilema batin, ya, mengenai soal karir, soal percintaan, ya, soal keuangan, dan lain sebagainya. Ini sudah kalian alami, Aries, akhir-akhir nih. Dan lihat di sampingnya ada kartu Death yang melambangkan perubahan. Jadi artinya kalian itu siap untuk berubah sebenarnya. Jadi kalian itu hatinya lagi siap untuk berubah. Melakukan perubahan dalam kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Akan tetapi mungkin di tengah jalan, kalian itu baru saja melewati ada semacam krisis, ya, dengan kartu 5 Tongkat. Ada semacam perbuatan dalam dirimu, gitu. Ada semacam dilema batin yang telah menghalangi keputusan dan langkah yang ingin kalian lakukan. Padahal sebenarnya kalian itu lagi ingin berubah, loh. Aries tengah kartu Death ini. Ada semacam perubahan yang ingin kalian lakukan, tentu saja ke arah yang lebih baik, ya. Itu sudah terjadi akhir-akhir nih. Dan intinya, dengan kartu Page of Wands, aku lihat untuk bulan Juni nanti, kondisinya cukup bagus. Jadi, hatimu itu tiba-tiba terinspirasi. Dapat semangat baru untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Misalnya, mungkin lagi semangat untuk memperbaiki kondisi, memperbaiki keadaan, ya. Semangat baru untuk mengejar apapun yang kamu inginkan, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 5 Cawan. Jadi, artinya, Aries, di minggu pertama nanti, beberapa dari kalian mungkin akan masih sedikit down perasaannya, ya. Nah, lihat gambarnya. Ada seorang yang kepalanya masih lagi tertunduk ke bawah. Jadi, ceritanya di minggu pertama beberapa dari kalian sepertinya masih merasa down. Mungkin ada suatu hal, ya. Suatu keadaan sulit yang baru saja kalian alami dan masih terbawa energinya ke minggu pertama. Jadi, perasaanmu itu lagi merasa down, lagi kurang pede untuk melangkah maju Aries di sini, ya. Jadi, usahakan untuk lebih optimis lagi, lebih percaya diri ketika ingin mengejar apapun yang kamu inginkan, terutama di minggu pertama, ya. Oke, dan sebagai tantangannya ada kartu 10 Coin yang melambangkan kondisi keuangan dan keluarga. Jadi, ceritanya memang selama bulan Juni nanti kalian itu diminta, ditantang. Untuk apa? Untuk lebih fokus. Ya, fokus ke dalam apa? Kedalam kondisi keuangan dan keluarga di rumah. Ya, 10 Coin. Mungkin ada suatu hal yang terjadi dalam keuangan dan keluarga yang memerlukan perhatian ekstra dari dirimu, teman-teman. Selama bulan Juni, ya. Misalnya, mungkin ada yang lagi fokus untuk memperbaiki masalah, masalah keuangan, ya. Mencari penghasilan tambahan, menyelesaikan masalah keluarga di rumah, dan lain sebagainya. Jadi, kalian itu diminta untuk seperti itu. Fokus dengan keluarga dan keuangan dengan kartu 10 Coin, ya. Oke. Terus, at the foundation ada kartu Ace of Pentacles yang berhubungan langsung dengan segi materi seperti pekerjaan dan keuangan. Jadi, ceritanya di masa lalu, Aries, kalian itu memang lagi fokus banget untuk bekerja dan mencari uang dengan kartu Ace of Pentacles. Ya, mungkin ada yang lagi mencari, lagi berusaha untuk mendapatkan pekerjaannya baru. Bisa seperti itu, ya. Jadi, intinya kalian itu benar-benar pikirannya fokus, ya, ke dalam kondisi keuangan dan pekerjaan. Ya, segi materi, intinya. Ini sudah terjadi di masa lalu, Aries, ya. Oke. Terus, Adlerism Past ada kartu 8 Cawan. Jadi, ceritanya selama bulan Mei kemarin, ya, beberapa dari kalian lagi fokus untuk meninggalkan masa lalu, fokus dengan masa depan, ya. Jadi, pandanganmu itu tertuju ke masa depan dengan kartu 8 Cawan. Misalnya, mungkin ada yang lagi belajar untuk move on dari seseorang, ya. move on dari sebuah masalah, masalah apa saja, ya. Misalnya, mungkin masalah karir, masalah keuangan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Jadi, kalian itu lagi fokus pandangannya tertuju ke depan. Ya, fokus untuk merencanakan masa depanmu sendiri. Kira-kira apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi, pikiranmu itu lebih fokus dengan masa depan. Fokus untuk meninggalkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ini sudah kalian lakukan, Aries, selama bulan Mei, ya. Oke. Sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan Juni. Di sini ada kartu Ace of Wands yang melambangkan semangat baru, motivasi baru. Jadi, ceritanya memang selama bulan Juni nanti, kalian itu lebih fokus untuk memperoleh, untuk mendapatkan semangat baru. Ya, semangat baru untuk apa? Untuk melangkah maju. Hampir sama dengan tema utama mutat di kartunya Page of Wands. Jadi, memang bisa dikatakan dalam bulan Juni, kalian itu lebih fokus untuk bergerak maju ke depan, untuk memperbaiki keadaan, untuk lebih semangat lagi. Semangat untuk bekerja, untuk mencari uang, untuk melakukan hal-hal yang terbaik, ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Ini fokus utamamu, teman-teman. Ace of Wands, ya. Oke, terus sekarang kita lihat energi di minggu kedua. Di sini ada kartu 4 koin, 4 Pentacles. Jadi, artinya memang di minggu kedua, beberapa dari kalian masih menantikan sebuah berita, informasi, ataupun kepastian yang cukup penting, ya, dengan kartu 4 koin ini. Soalnya, kartu ini melambangkan proses penantian. Misalnya, mungkin ada yang lagi menunggu kabar dari pekerjaan, ya, menunggu kabar dari seseorang, dan lain sebagainya. Jadi, ceritanya memang ada sebuah berita, informasi penting, yang sedang kalian nantikan, Aries, di minggu kedua. Jadi, memang perlu untuk lebih bersabar, karena semua itu butuh proses, ya. Oke, terus di minggu ketiga ada kartu 8 Tongkat yang melambangkan komunikasi yang penting. Jadi, ceritanya memang di minggu ketiga, sebagian besar dari kalian akan sibuk sekali untuk berbicara, berkomunikasi dengan seseorang. Bisa dengan siapa saja, misalnya mungkin dengan keluarga di rumah, dengan orang yang kamu sukai, ataupun dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan. Mungkin dikarenakan ada sesuatu hal yang penting yang ingin kamu bahas, ya, masalahnya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk membahas masalah, mencari jalan keluar, ya, dan lain sebagainya. Ataupun bisa juga mungkin sekedar mencari dukungan dari orang-orang tertentu, ya. Jadi, intinya kalian itu lebih siap untuk berkomunikasi di minggu ketiga, ya. Oke, terus di sini ada kartu Page of Swords, jadi artinya selama bulan Juni nanti, orang lain akan menilaimu itu lagi haus, akan informasi, lagi serba ingin tahu ceritanya. Jadi, kamu itu akan dinilai seperti itu, teman-teman, ya. Ini hanyalah sudah pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian. Jadi, orang lain itu dari luar akan menilaimu seperti itu, ya. Kalian itu dinilai terlalu haus akan informasi, serba ingin tahu, ya. Lagi penasaran hatinya, lagi ingin mencari informasi tertentu, ya. Oke. Terus, di sini juga ada kartu 7 koin. Jadi, artinya ini harapan utamamu, ya. Jadi, artinya memang selama bulan Juni, kalian itu punya harapan besar untuk apa? Untuk bisa melakukan proses evaluasi ulang dengan lebih baik lagi mengenai situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, ya. Nah, misalnya mungkin kalian itu lagi butuh evaluasi ulang mengenai kondisi pekerjaan di kantor, evaluasi ulang mengenai kondisi keuangan, kondisi hubungan cinta yang sedang kamu jalani saat ini, dan lain sebagainya. Jadi, ini harapan utamamu. Jadi, kalian itu berharap bahwa bisa melakukan evaluasi ulang yang lebih baik untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar mengenai masalah yang sedang kamu alami, ya. Oke, terus terakhir, di minggu keempat ada kartu 7 cawan yang melambangkan sebuah opsi ataupun pilihan yang baru. Jadi, memang cukup menarik. Di minggu keempat ada sebuah pilihan baru, nih. Aries yang akan tersedia di hadapanmu. Yang bisa kamu gunakan untuk mengambil keputusan dan langkah dengan cukup baik, ya. Jadi, bagi kalian yang lagi kekurangan pilihan, tenang saja. Di minggu keempat, aku lihat memang pilihan tiba-tiba akan muncul di hadapanmu yang bisa kamu gunakan untuk mengambil keputusan, ya. Misalnya mungkin pilihan baru dalam hubungan cinta, pilihan baru mengenai karir, dan sebagainya, ya. Akan tetapi ingat kartu ini juga melambangkan bentuk ketidakjelasan. Jadi, hatimu itu lagi sedikit bimbang dan ragu-ragu ketika ingin memilih kira-kira jalan seperti apa yang harus diambil untuk mengatasi sebuah masalah, misalnya, dan lain-lain. Jadi, pikiranmu itu agak sedikit bingung, ya. Bingung dan ragu-ragu dikarenakan bentuk ketidakjelasan yang masih akan terjadi di minggu keempat nanti, ya. Akan tetapi ingat tema utamamu kartunya Page of Wands. Jadi, secara keseluruhan, tenang saja, untuk bulan Juni nanti aku lihat memang ada semangat baru dalam dirimu yang tiba-tiba muncul begitu saja, ya. Jadi, ceritanya kalian itu tiba-tiba terinspirasi, tiba-tiba dapat semangat baru untuk melangkah maju, untuk memperbaiki keadaan, untuk mencapai apapun yang kamu inginkan selama bulan Juni. Walaupun memang di minggu pertama kalian itu agak sedikit down perasaannya mungkin masih kepikiran, ya. Dengan masalah lemuh sendiri, dengan masalah-masalah yang sudah lewat di Macawan. Jadi, memang perlu untuk lebih semangat lagi di minggu pertama, ya. Terus, bagian lain di minggu kedua dengan kartu 4 koin, mungkin diceritanya kalian itu tiba-tiba punya semangat. Untuk apa? Untuk menantikan. Menantikan berita yang sedang kalian tunggu selama ini, ya. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Terus, bagian lain mungkin di minggu ketiga dengan kartu 8 tongkat. Jadi, ceritanya kalian tiba-tiba lebih semangat untuk apa? Untuk berbicara, berkomunikasi dengan seseorang. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi, apapun itu, kondisinya, teman-teman, usahakan lebih semangat dan tetap bersabar selama bulan Juni, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kisah Asmaramu. Jadi, saya akan terlihat lagi dua kartu tambahan, ya. Jadi, sebentar, teman-teman. Oke, yang pertama ada kartu ini, Queen of Swords dan satunya lagi ini, The Empress. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Lydra, Gemini Aquarius, ya. Queen of Swords. Oke, jadi untuk segi percintaan, Aries, memang bisa dikatakan selama bulan Juni, sebagian besar dari kalian lagi fokus untuk berbicara dan berkomunikasi dengan seseorang. Queen of Swords. Jadi, ceritanya kalian itu mampu untuk berkomunikasi dengan sangat baik, sangat lancar sekali dengan orang yang kamu sukai selama ini. Ya, ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya, bagi yang lagi single, ya. Mungkin di dalam bulan Juni nanti kalian itu akan sengaja untuk memulai pembicaraan dengan orang yang kamu sukai selama ini. Soalnya, di minggu ketiga tadi ada kartu delapan tongkat yang melambangkan komunikasi yang penting. Jadi, mungkin selama bulan Juni kalian itu siap hatinya untuk berbicara, memulai pembicaraan dengan orang yang kamu sukai. Jadi, mungkin ceritanya kalian itu lagi mulai ingin PDKT dengan orang yang kamu sukai selama ini, ya. Queen of Swords. Dan tenang saja, cara bicaramu, cara percakapanmu akan sangat lancar. Soalnya, kartu ini melambangkan orang yang mampu berkomunikasi dengan cukup baik, ya. Jadi, apapun yang akan kamu katakan, yang akan kamu sampaikan, semua akan mampu didengar dan diterima oleh orang tersebut, ya. Dan ingat, teman utamamu kartunya Page of Wands. Jadi, artinya memang bagi yang lagi single, ada inspirasi baru, semangat baru yang tiba-tiba muncul dalam dirimu untuk mendekati orang yang kamu sukai dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Jadi, memang cukup menarik energinya. Terus, bagi yang lagi kapal hampir sama dengan kartu Queen of Swords. Jadi, cara berkomunikasimu cukup lancar selama bulan Juni. Apapun yang ingin kamu sampaikan, pasanganmu akan bisa menerima langsung, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu The Empress yang melambangkan proses menjaga dan memelihara. Jadi, ceritanya, bagi yang lagi kapal, kalian itu lagi fokus untuk memelihara hubungan. Cinta di antara kalian berdua agar lebih tumbuh dan berkembang lagi dengan pasanganmu masing-masing. Ya, jadi kalian itu lebih fokus untuk menjaga hubungan bagi yang lagi kapal. Agar apa? Agar hubungan kalian itu bisa maju ke depan. Ya, melangkah maju ke arah yang lebih harmonis. Soalnya, memang tema utamamu cukup menarik, Page of Wands. Jadi, ada inspirasi baru, semangat baru yang tiba-tiba muncul dalam dirimu untuk mempertahankan hubungan dan untuk menjaga hubungan tersebut agar lebih baik lagi ke depannya, ya. Oke? Oke, teman-teman, kalian segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.